Intro Oke teman-teman, beli like bersama Yu-Gi-R Cover Indonesia Selamat datang di tajuk trivia episode ke-12 Sebuah topik yang membahas trivia dan juga fakta-fakta random soal Yu-Gi-Oh Yang mungkin fakta-fakta ini sebenernya gak penting sama sekali Tapi semoga bisa menghibur teman-teman semua Oke kita mulai aja langsung trivia episode ke-12 United We Stand adalah sebuah equip spell card yang bisa menambahkan attack dan defense Dan suatu monster yang diequipnya sebesar 700 dikalikan jumlah monster di field pemainnya Sedangkan Mage Power menambahkan attack dan defense sebesar 500 dikalikan jumlah kartu di spell or trap zone pemainnya Dua kartu ini merupakan salah satu attack dan defense booster terbaik di Yu-Gi-Oh Nah pernah kepikiran gak sih berapa jumlah boost, attack, dan defense yang bisa diberikan United We Stand dan Mage Power secara full power Jika pemain menggunakannya secara optimal Terima kasih telah menonton! Burst Stream of Destruction adalah sebuah normal spell card yang bisa destroy semua monster di field lawannya ketika pemain mengendalikan Blue Ice White Dragon di fieldnya Downsidenya, Blue Ice White Dragon gak bisa nyerang di giliran tersebut Tapi di game Yu-Gi-Oh yang dirilis di Game Boy Advance, yaitu Yu-Gi-Oh GX Duel Academy Burst Stream of Destruction walaupun punya attack effect yang sama kayak di TCG OCG Kartu tersebut mengalami bug pada pemrogramannya Dia bisa diaktifin walaupun gak ada Blue Ice White Dragon di field Jadi efeknya kayak Rai Geki Bahkan lebih broken dari Rai Geki soalnya pemain bisa bawa 3 kopi Rainbow Dragon pernah mengalami misprain Di Set Tactical Evolution yang dirilis pada bulan Agustus 2007 di TCG Dia mengalami salah cetak Malah pake artworknya Elemental Hero Chaos Neos Untungnya card description, nama, sampe atributnya sih masih punyanya Rainbow Dragon Tapi justru karena misprain, kartu ini jadi dianggap sebagai salah satu kartu langka Dan dihargai mahal di pasar-pasar sekunder Dulu banyak yang nganggap Mystical Space Typhoon bisa negate atau gagalin efektivitas spell or trap yang diaktifkan lawannya Hal ini gak sepenuhnya salah Sebab selain bisa gagalin aktifasi efek jenis Continuous MST juga bisa gagalin salah satu kartu quick play spell Dia adalah Rage with Eyes of Blue Kartu ini harus membenis dirinya dan sebanyak-banyaknya kartu dari tangan Field dan Graveyard secara face down Dan jika berhasil dilakukan pemain special summon hingga 3 Blue Ice White Dragon dari deck Pemain gak bisa normal summon ataupun special summon monster di giliran yang sama setelah mengaktifkan kartu ini Kecuali Blue Ice White Dragon Nah, agar efek benis dan special samanya bisa berjalan, pemain harus berhasil membenis dirinya secara face down Tapi karena MST mengirimkannya ke graveyard, maka efeknya gak dilanjutin Dueling Book adalah sebuah simulator Yu-Gi-Oh! yang bisa dimainkan di web browser Dan bukan merupakan simulator otomatis seperti Edo Pro atau Yu-Gi-Oh! Nexus Jadi buat mainin game ini, pemain memainkan efek-efeknya secara manual Biar pemain bisa lebih merasakan experience yang mirip kayak game fisiknya Tapi kalau mau, pemain juga bisa mengaturnya secara otomatis sih Nah, di simulator manual seperti ini yang interaksinya juga terbatas Ada beberapa kartu yang gak bisa diterapin di Dueling Book Salah satunya adalah per side-per side Sebab kartu ini mengharuskan pemain memasukkan dirinya ke deck lawan Dan hal ini secara programatikal tidak bisa dilakukan di Dueling Book Anda tahu Super Dreadnought Rail Cannon Gustav Max? Sebuah Axis Monster level 10 yang punya efek burn sebesar 2000 damage Kartu ini kemungkinan besar didasarkan pada sebuah benda yang sama di kehidupan nyata Dia adalah Skwaror Gustav Sebuah meriam raksasa yang digunakan oleh Jerman dalam Perang Dunia Kedua Berdasarkan sejarah, dia adalah senjata artileri terbesar yang pernah diciptakan manusia sepanjang masa Masih ingat Golden Castle of Stromberg? Dia punya cost dan efek yang lumayan brutal kan? Sekali pergiliran di saat standby phase, pemain harus membeni 10 kartu top decknya sebagai maintenance cost Di saat main phase pemainnya, pemain bisa men-special summon satu monster dari deck yang secara spesifik menyebutkan nama kartu ini pada kartexnya Pemain tidak bisa melakukan normal summon ataupun set di giliran yang sama ketika efek kartu ini diaktifin Efek kartu ini juga hard once per turn Monster lawan yang menyerang juga akan hancur Dan jika berhasil, inflict sebesar setengah attacknya ke si lawan itu Dan berdasarkan cerita di animenya, efek Golden Castle of Stromberg awalnya gak se-brutal ini Efek orisinalnya kemungkinan besar adalah efek yang bisa spesial samanya itu Sebab penggunanya saat itu adalah Leon von Schroeder dan dia hanya tahu satu efek ini aja Sedangkan sisa efek lainnya merupakan hasil modingan atau hackingan dari kakaknya Siegfried von Schroeder Yang kemudian diadaptasi jadi kartu DTCG dengan konsep efek yang sama Sehingga tidak heran kalau desain efeknya ini terlihat sangat brutal Elemental Hero Neos adalah monster Elemental Hero yang punya variasi fusion terbanyak sejauh ini Ditemukan ada 16 fusion monster yang secara spesifik mengelis Elemental Hero Neos sebagai fusion materialnya Hal ini mungkin bisa dikatakan wajar karena Elemental Hero Neos merupakan ace monster yang playstylenya sudah sangat arat dengan fusion Tapi selain Neos, ternyata Elemental Hero Avian menduduki posisi kedua sebagai monster Elemental Hero yang punya variasi fusion terbanyak Yaitu sebanyak 8 fusion monster Pernah kepikiran gak sih kalau life point pemain tinggal satu dan pemain mengaktifin suatu efek kartu yang menyebabkan life pointnya disetengahkan? Misalnya Solomon Judgment Kalau diaktifin apakah life pointnya bakal tersisa 0,5? Saya mengetesnya di Edo Pro dan ternyata life pointnya tetap 1 Karena 0,5 adalah angka desimal dan akan dibulatkan menjadi 1 Jadi seolah-olah pemain kayak gak bayar kos life point Karena life pointnya tetap aja sama Di OCG, Toon World pernah dicetak dengan efek yang berbeda Bahkan mirip seperti versi animenya Tepatnya dicetakkan pertama Toon World yang rilis di Ferris Servant pada bulan Juli 2000 Saat itu efeknya adalah bayar 1000 life point ketika kartu ini dimainkan Setiap standby phase pemain harus membayar 500 life point sebagai maintenance cost Jika kartu ini dikirimkan dari field ke graveyard Tambahkan seluruh life point yang sudah dibayar lewat efek kartu ini ke life point pemainnya Tapi kemudian pada bulan Maret 2002 Kartu ini di-erata di OCG dan efeknya jadi seperti sekarang ini Oke teman-teman jadi itu dia trivia-trivia buat episode ke-12 Semoga informasinya walaupun gak terlalu bermanfaat Bisa diambil manfaatnya buat teman-teman semua Sekian dari Uga Recover Indonesia Thank you udah nonton sampai akhir Dan I end my turn